selamat menikmati aku masaknya ini teman-teman aku mau bikin kepala ikan ini udah bersih semua udah tak cuci bersih dan ini aku mau bikin pumpkin pumpkin soup buat Bang Endi nanti karena Bang Endi sekarang masih kerja di London jadi aku siap-siap aja nanti kalau Bang Endi pulang kan makanannya udah siap gitu tapi masaknya nanti nunggu Bang Endi ya ini aku mau siap-siap aja dulu dan opening sekarang ini aku nanti kepala ikannya mau tak campur jamur sama terong teman-teman jadi biar kayak dibikin lodeh gitu nanti jadi banyak gitu kan besoknya gak usah masak buat makan siang gitu karena kalau hujan-hujan gini nih males selalu masak-masak teman-teman tapi pinginnya makan males masak tapi pingin makan gitu terus ini bumbunya ini udah aku siapin disini tapi ini belum tak cuci belum tak kupas ini apa bawang berambang semuanya masih disini lengkap dan disini aku ada daun jeruk ada lengkuas ada jahe cabai kunyit pokoknya ini lengkap terus aku disini nanti mau tak kasih kemangi teman-teman ini aku kemanginya pakai Thai basil karena aku gak punya kemangi Indonesia udah habis udah kering nunggu tahun depan nunggu summer lagi bisa nanam sendiri ya kalau beli gak ada kemangi Indonesia adanya kemangi ini kemangi Thailand tapi gak apa-apa sih kawai ambon-ambon ya oke jadi aku langsung aja mau siapin teman-teman ya disimak aja cara masakku gimana nanti rasanya gimana oke jangan di skip jangan kemana-mana yuk ikutin aku masak yuk bismillah ini susah banget ya gede banget ini gini aja deh nah oke teman-teman ini bumbunya udah aku siapin ada bawang merah bawang putih kunyit cabai kemiri terus sama jahe ini mau aku sanggri dulu sebelum di blender ya terus disini ada bumbunya kemangi nanti dicemplungin aja kemangi ada cabai karena aku mau yang super pedes hari ini terus ada jeruk nipis ada lengkuas ada daun jeruk dan ini nanti tak cemplungin aja pakai tomat terus nanti mau tak kasih santan sedikit teman-teman karena ini aku ada santan yang udah kebuka ini nanti mau tak taruh daripada kelamaan gak bisa dipakai terus disini aku ada terong nanti ini bumbu-bumbunya disini ada gula garam penyedap rasa dan oyster atau saus tiram aku pakai masako karena gak punya bumbu yang lain dan disini ada kepala ikannya nih setengah baskom terus sebelah situ ada jamur itu ada pumpkin mau tak steam dulu nanti malam bikin soup ya kalau bangin dipulang ini mau tak steam dulu oke di steam aja langsung ditaruh disini teman-teman cukup pas ini mau tak steam oke sekarang mau tak steam dulu karena ini lengkap ya jadi aku langsung pencet steam aja start cuma 30 menit nah oke sekarang aku mau sanggrey bumbunya dulu teman-teman sebelum tak blender mau tak sanggrey dulu biar nanti rasanya lebih mantap kalau disanggrey dulu ya gak usah pakai minyak ini tak sanggrey dulu ya biar warnanya agak ini juga tak sanggrey lah biar harum uh baunya udah mulai harum teman-teman udah agak gosong-gosong gini ya nah oke ini udah mateng lalu sekarang mau tak blender aja teman-teman ini gak tak blender nanti tak cemplungin aja daun jeruknya bismillahirrahmanirrahim nah ini bumbunya kayak gini teman-teman halus 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 karena tak tambahin air jadi cepat blendernya oke udah panas belum udah panas guys diaduk oke diaduk-aduk sampai harum ya oke langsung aja aku masukin kepala ikannya diaduk-aduk diaduk-aduk diaduk diaduk masa Allah baunya udah harum banget wih ini jamurnya aku campur aja teman-teman semuanya tak masukin bareng aja karena kepala ikan ini cepet banget juga masaknya kalau kelamaan nanti nyunyut oke lalu tak masukin cabai hijau nya tak masukin tak kasih jeruk nipis biar ada kecuk-kecuknya tak kasih garam lalu tak kasih gula satu sendok aja karena gulanya manis lalu tak kasih masak satu sendok teh lalu tak kasih air teman-teman karena aku mau kuahnya yang agak banyak jadi tak tambahin air yang agak banyak santengnya nanti aja terakhir kalau dikasih sekarang nanti santenya pecah sambil menunggu ayo beres-beres ini kotor semua ini aku ada kemang Indonesia satu mil teman-teman sedikit aja leles dari kebun belakang oke sekarang waktunya cek rasa aduk dulu lalu sekarang mau tambahin santen teman-teman tambahin saus tiram dikira-kira dikira-kira aja karena masakan rumahan kan gak usah pake takaran lalu tak aduk masya Allah banyak banget enak banget kayaknya oke sekarang mau tak cek rasa bismillahirrahmanirrahim mantul seger karena ada jahenya lalu aku tambahin tomat sama kemangi kemangi Thailand ini kemangi Indonesia satu mil kita jadiin satu kayak bon-ambon ya kita cicipin lagi rek kayaknya enak mau cicipin lagi bismillahirrahmanirrahim top markot top pokoknya tambahin kecut-kecutnya sedikit biar ada asem-asemnya gitu oke udah matang teman-teman oke matang sekarang langsung tak matiin aja nanti makannya nunggu banget dipulang kalau ininya udah tak bikin sup jadi next masa ini aku mau masak sup lanjut nanti ya nah oke teman-teman akhirnya Bang Endi sudah pulang terus aku mau masakin buat Bang Endi ini udah aku siapin semua aku pakai ini food processor ini karena Bang Endi kalau cuma dilembutin pakai tangan kurang halus dia maunya kayak baby jadinya yang lembut sekarang aku mau bumbuin dulu pakai bawang karena Bang Endi nggak suka makan bawang bombay kalau yang bagi bagi teman-teman yang doyan bawang bombay itu dikasih bawang bombay enak ini tak kasih butter sama bawang aja teman-teman bumbunya dia favorit Bang Endi terus kasih garam sama pepper seperti biasanya aku pakai yang ini teman-teman kalau pakai ini kan gilingnya cepet banget tuh udah jadi nih ini tak steam tadi 30 menit terus sekarang mau tak masukin sini ini bawangnya udah mulai harum tuh bawang sama butter kalau dibuat bumbu gitu uh harum banget oke gini aja teksturnya oke tak matiin tuh kayak gini teman-teman harum banget Bang smell nice terus tak masukin sini alright langsung aja tak blender oke kayaknya ini udah lembut teman-teman tuh teksturnya lembut kayak bayi gini kesukanya babang handi terus disini aku udah ngerebus air sedikit teman-teman tak kasih air sedikit biar gak terlalu kental gini ya sekarang mau tak bumbuin sebang sebang kita kasih pepper sama garam sedikit di tebi kita kasih pepper nanti kalau kurang biar dia tambahin sendiri oke sedikit aja ya bang sedikit sedikit biar gurih gitu loh soalnya tadi itu pakainya unsalty butter oke mau tak coba rasanya ini abang nanti coba bismillahirrahmanirrahim anak anak oke ini udah matang teman-teman udah hangat jadi tak taruh sini aja bismillahirrahmanirrahim oh lihat itu lapar banget deh where is your plate you using this one oke kita langsung aja makan karena udah matang semua temen-temen hari ini mukbang oke bismillahirrahmanirrahim tak review sama nyepelusin cabai nanti enak enak skali nice enak sekali ya very smooth you love it smooth like a baby you're my baby my old baby baby babi babi guling enak enak berong kepala ikan enak tenan sambil nyepelusin cabai hijau mantap pokoknya bang nanti makanya sama roti temen-temen makanya udah kenyang roti sama itu muscle ini muscle yang kita beli yang udah jadi karena kalau masak sendiri aku pinter sih cuma waktu itu udah tutup jadi adanya ini aja enak banget enak bang please eh menjolot sorry sorry thank you what's the juice what's in there di dalam juice strawberry blackberry banana and blueberry four enak enak ini don't keep drinking otherwise you full this is diet ini katanya bang ini diet temen-temen masak sepiring ini masih diet ada rotinya dua lagi ini enak enak masak ini coba tambahin terong ya biar enggak bosan kepala ikan aja garlic garlic butter itu enak juga karena ada garlic butter nya ya similar when I cooked last time ya the fresh one hmm mantap pol i'm looking my food just checking smell nice ya fish it's not that spicy because I put the chili here whole chili like that kalau buat aku gak terlalu pedas karena nyepelusin cabai tapi kalau buat banget ya pasti kepedasan enak enak sama bang ini malah ditambahin itu temen-temen ini enak temen-temen musclenya kerang hijau enak enak kalau dimasak garlic butter kebanyakan orang Perancis itu suka banget muscle seafood seafood gini favoritnya orang Perancis temen-temen ya oh ya oh when we got fresh oyster then we need to go restaurant eating oyster ya kita kalau makan oyster itu harus kayak yang bersih di restoran bener-bener teman-teman ya karena kalau beli yang fresh gitu takut takut ada apa-apa karena kan gak dimasak dimakan fresh gitu jadi harus yang bener-bener di restoran gitu kan udah udah dicek sendirilah sama petugasnya takut perutnya sakit nanti kalau gak cocok coba ini cheese udah enak ini ini apa? hidung terus ini? kalau ini kalau ini ingat soalnya kan nama wanita Alice apa yang ini? oh itu seperti seperti 3 perkataan seperti T M M? ya mata 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 ya hanya mata oh itu mata? apa yang itu? itu mata mata telinga bukan mata oh elisis oh elisis oh elisis bulu mata oh bulu mata apa yang ini ada 3 perkataan? ini telinga telinga yaa telinga yaa telinga yaa pinter bang ini bilangnya telinga telinga you remember? telinga oke karena kita lama gak mukbang sambil belajar jadi bang ini lupa semuanya teman-teman yaa lupa terima kasih yang sudah menonton mukbang Rek bye bye mukbang Rek iya Rek warok Rek warok Rek yes haha